Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim A few moments later Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Alhamdulillahirrohim 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 tapi sudah tidak lagi disitu kamu matahin aja ini udah dikepokasi harus dikepokasi bebas aku kanan ini silahkan oh dua-duanya langsung ternyata ini kalau gue mau ngapak selamat menikmati Halo juga Halo Kak Risa kemana aku juga ini ada masalah ya terlalu terima kasih Terima kasih sudah mau hadir di podcast yang spesial ini Kenapa aku katakan yang spesial? Karena ini episode kedua untuk tema yang seperti ini Episode satunya sudah diwakilkan oleh Habib Jafar dengan Pendeta Brian Jadi Kang Risa ini adalah seorang yang dulunya Islam Lahir Islam ya Dan kemudian pindah ke agama Kristen Di satu sisinya ada Kodondi yang dulunya Kristen Dan lahir Kristen nanti ko ya Aku pun juga ada cerita Jadi aku dari Buddha pindah ke Kristen juga Dan ini seimbang aku Sekarang umurku 24 tahun 12 tahun awal aku Buddha 12 tahun terakhir aku Kristen 12 tahun ini gak tau jadi apa Oh berarti orang-orang terjun Oh berarti orang-orang terjun Iya gitu Nah kalau gitu aku penasaran saya unil Pengalaman pribadi itu yang kita Gak bisa juga paksain orang Orang juga bisa seperti saya Tapi kan itu kan betul-betul personal Waktu spiritual ajar itu maksudnya Di penglihatan atau apa? Enggak Ketika itu Kejadiannya gini Kodondi 20 tahun aku pakai narkotip Tunggu tuh duk-duk utang ini gak pernah masuk rehab? Pernah Oh pernah 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 Saseatnya Belum keadaan basah Aku tau kasih ketauan sama Ya Nah itu Benar Udah di-flushed di toilet Kira2 Jadi jam 7 Malam lah Aku pukul Itu bukan Bukan Yang pertama Gitu ya Ini kebanyakan Mindsetnya masih begini nih Kalau keluarga ini beragama tertentu Ketika anggota keluarganya keluar Si keluarga ini Dia sudah merasa takut Bisa disebut aib Bisa juga Menurunkan harkat dan mata batah Mungkin lah gitu ya Jadi banyak orang tua masih berpikir bahwa Agama mereka itu adalah agama Yang harga mati Tidak boleh keluar dari agama keluarga Ada seorang malam saya Setelah melalui beberapa kali perjuangan Dia akhirnya masuk Islam Terus dia dipersekusi sama keluarganya Disuruh pulang ke rumah Di purung, tidak boleh keluar Sampai kita harus minta bantuan dari orang mas-mas Akhirnya dia bisa keluar Orang tuanya omongannya gimana Kamu sudah dari kecil ya Dilahirkan, dikasih makan, disekolahin Sampai sekarang sudah ada bekerja Sekarang kamu meninggalkan agama orang tua Memang ada agama orang tua ya Pak? Kan tidak ada agama orang tua Agamanya cuma enam yang diakui di Indonesia ya kan? Tetapi salah satu agama itu Kalau sudah dipeluk sama satu keluarga Ketika ada anggota keluarga inti yang keluar Mereka dianggap yang keluar ini mengkhianati agama keluarga Karena biasanya orang-orang keluarga ini inti bisa itu Merasa aib keluar dari agama Keluarga itu aib gitu kan? Bisa juga karena dia takut juga di Dicemau'o'o atau dibully sama Umat yang di komunitas dia Misalnya di gereja atau di macet Mereka sudah punya ketakutan sosial dulu Tentang itu Jadi makanya ya banyak Masih banyak sekali orang-orang tua Yang takut kalau anaknya keluar Dari agama yang dianut oleh keluarga ini Takut jadi mengapa Mempengaruhi status sosial si keluarga ini Padahal kan seharusnya tidak seperti itu Di Jawa saya tahu banyak Ada teman-teman saya juga Satu rumah, dua agama Bahkan ada yang tiga agama dalam satu rumah Maksudnya suami istri beda? Bukan, keluarga, suami istri Agamanya misalnya A Anaknya ada yang B, ada yang C Itu ada yang terjadi Masih ada gitu Dan aman-amannya darupun Tidak ada masalah Cuman intinya adalah yang aku mau bilang disini adalah Apapun agamamu saat ini Mau luar lahir, mau pindah Kita tetap satu negara Indonesia Kita harus bersatu ya kan Bahkan Apa ya Di Pancasila sebenarnya Sudah benar-benar tertutup Secara jelas juga bahwa Kita harus bersatu juga untuk negara ini Jadi jangan ada saling melihat Satu sama lain dengan pandangan Gue lebih baik dari dia Karena agama gue paling Apa nanya, paling baik, paling suci, paling kapas Dan itu akhirnya kita memanah orang Jadi setengah mata gitu kan Nah, bagaimana kita tetap Hidup Walaupun kita berbeda Berdampingan di negara ini dengan damai Tentram Dan saling support tentunya Satu sama lain Tidak ada sih Thank you so much Buat Kang Sa Buat Podoli yang udah mau sharing-sharing disini juga Semoga dia bisa berpanas Thank you Thank you, thank you Thank you Bagus ya Bagus ya Bagus ya Bagus ya Padahal ini jauh tadi cukup jelas ya Padahal ini kan dynamic kan yang begini ya Nanti tapi harus di-adjustly sama ini Terus di-arrie quarter ya Bukan dari sana, hanya di-gainnya di-setting Enggak, nah ini udah game udah set gitu Ini kan kalo-masa lo harus deket gitu ya Gue juga punya nih begini Tentang 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 Kirim ke Paniko Satu Dua Tiga Lagi satu Dua Tiga Oke Nah Soal kayak gini Gak ada kan Menang kalah kan Ya Kalo saya emang Gak ada Ngapain sih Ngaku-ngaku menang nih Ngapain sih Lagi pula kirim mau ngaku menang Bagaimana mau ngaku menang Orang Minoritas gitu istilahnya kan Bagaimana mau ngaku menang Tapi kalo mau dilihat dari tahun 19 Fatima Memang pertumbuhan kirim paling tinggi Garis 19 Fatima Tapi Tentang 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 Iya Tapi kalo menurut dasar kementaraan agama Dari 2019 Sampai Tentang 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 kata dia boro-boro meminum akal reaksi antara gama dalam kristanya masih banyak keperan iya langsung jalan aku kayaknya langsung jalan nih kok oke, tadi sarang burungnya udah, kristanya? sarang burungnya udah udah aman ya? oke, kaki ya kaki ya semua selanjutnya kristanya selanjutnya kristanya selanjutnya oh iya, aman? iya kama yang saya? di kampung sawalnya di kampung aku ini pak pesta raka kamu disana nggak di HHS? nggak ada nggak ada ya, saya turun ya turun ya thank you thank you ya thank you kok saya akan ketemu lagi ya 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 thank you kita main ke sepuluh dengan pahadu ayo ayo, ayo ayo siap oke, jadi itulah Podcastnya Kodondi Bersama Samuel Chris Jadi nanti saksikan Keseruan Keseruan kontennya Karena pendetanya terkaget-kaget Dan Samuel Chrisnya juga terkaget-kaget Jadi nanti saksikan Podcastnya Kodondi Di Samuel Chris Semingguan lagi lah Seminggu lagi Ini ada yang harus saya hadap dulu Jadi kita langsung menuju Ke tempat tujuan Oke deh, begitu saja Terima kasih Jangan lupa nonton podcastnya Kodondi Di channelnya Samuel Chris Dan juga di Dondi Time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih